Intro Berita Timnas hari ini, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024 Berita pertama Simon McMenemi ingatkan Sintae Yong, banyaknya pemain naturalisasi bisa merugikan Timnas Indonesia Mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemi, mengungkapkan dampak negatif dari keberadaan banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda Dalam era kepelatihan Sintae Yong, Timnas Indonesia memang dihuni oleh sejumlah pemain naturalisasi, yang menimbulkan pertanyaan tentang identitas tim Banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia bukanlah hal baru Pada tahun 2019, Simon McMenemi telah memperingatkan tentang risiko yang mungkin terjadi akibat kehadiran mereka Simon, yang pernah menangani Timnas Filipina pada 2010, mengatakan bahwa keberadaan terlalu banyak pemain naturalisasi dapat mengganggu identitas tim Terlalu banyak pemain naturalisasi akan membuat Timnas Indonesia kehilangan jati dirinya, ujar Simon pada 2019 Masalah ini terjadi di Timnas Filipina Hubungan mereka dengan supporter menjadi tegang karena merasa tidak mewakili negara mereka dengan benar, tambahnya Oleh karena itu, Simon menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam komposisi Timnas Meskipun dia tidak menentang keberadaan pemain naturalisasi, dia menegaskan bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk benar-benar meningkatkan prestasi tim Berita kedua Piala Dunia 2026, Peluang Indonesia bersama STY Jika STY bisa loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 maka STY akan jadi legenda sepak bola-bola Asia Tenggara Karena dia akan jadi pelatih pertama yang bisa loloskan salah satu negara dari Asia Tenggara Peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar Format sudah berubah, bukan lagi dengan 32 negara tapi 48 negara Dan jata Asia sebanyak 9 8 lolos langsung dan 1 ikut playoff Dan hal ini sudah diumumkan saat pagelaran Piala Dunia 2018 jika format 32 negara terakhir dipakai tahun 2022 Dan hal ini-ini dipahami betul STY, makanya dia mau melatih Timnas Indonesia Dia ingin buat sejarah dan balas dendam ke orang yang menghinanya Ada 5 ronde yang harus dilakukan di benua Asia Ronde 1, ronde ini sudah dilewati oleh Indonesia Ronde 2, sedang dijalani oleh Indonesia Tapi besar kemungkinan Indonesia akan lolos Karena cukup menang 1 kali saja bakal lolos, harus menang lawan Filipina Atau draw 2 kali Filipina dan Irak Ronde 3, ini diisi oleh 18 negara Juara dan runner up di ronde 2 dibagi dalam 3 grup Masing-masing grup ada 6 negara Dari tiap grup 2 lolos langsung, juara dan runner up Ronde 4, juara 3 dan 4 di ronde 3 akan dibagi dalam 2 grup Dengan masing-masing grup diisi 3 negara Dan hanya main sekali di negara netral Tidak pakai sistem home and away Juara tiap grup akan lolos langsung Piala Dunia Ronde 5, runner up tiap grup di ronde 4 akan saling berhadapan Dengan sistem dual leg, home and away Yang menang akan jadi negara ke-9 yang lolos Piala Dunia dari benua Asia Kenapa Indonesia bisa lolos? Coba lihat negara yang punya sejarah sering ikut Piala Dunia Ada Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Irak, dan Iran Artinya ada 4 slot yang tersisa Dengan melihat performa Timnas sekarang Kemungkinan lolos Piala Dunia itu ada Itu salah satu yang buat STY mau melatih Indonesia Dia sudah riset pemain yang bisa dinaturalisasi Terima kasih telah menonton!